Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Pada video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul terkait saham nano. Kemarin ada yang nanya, mas itu saham nano kok harganya 44 ya? Kok katanya harganya 50 gitu kan? Batasan bawah katanya 50. Itu kok sampai 44 gitu kan? Apa yang terjadi gitu kan? Nah mari kita kulit lebih lanjut saham nanonya ini teman-teman. Jadi teman-teman, yang mungkin belum banyak pemula ketahui bahwa di pasar modal Indonesia itu ada 3 papan perdagangan. 3 papan itu apa saja? Yang pertama papan utama, yang kedua papan pengembangan, yang ketiga papan akselerasi. Jadi yang disebut papan itu anggap aja kelompok lah. Ada saham-saham yang masuk kelompok utama, kelompok pengembangan, dan kelompok akselerasi. Ketiganya ini punya syarat berbeda dan punya aturan berbeda. Yang pertama papan utama, papan utama ini, ini kalau suatu perusahaan mau masuk papan utama, maka operasionalnya harus lebih dari 3-6 bulan. Perusahaannya harus laba, minimal setahun. Laporan keuangannya telah diaudit minimal 3 tahun. Gitu kan oleh akuntan publik. Aktifan bersihnya lebih dari 100 miliar. Dan saat dia IPO, harga sahamnya ditawarkan lebih dari 100. Maka kalau memenuhi syarat itu, saat perusahaan mau IPO, itu akan masuk ke papan perdagangan utama. Yang kedua papan pengembangan. Ini adalah untuk perusahaan yang lebih kecil. Masa operasionalnya lebih dari setahun. Boleh rugi. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan mau IPO masih rugi, nggak usah khawatir. Boleh rugi kok papan pengembangan itu. Tetapi dengan proyeksi tahun ke-2 itu sudah laba. Tahun ke-2 sampai ke-6 sudah laba. Dan laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik minimal setahun. Aktifan bersih 5 tahun dan harga saham perdana pun juga lebih dari 100. Nah, yang menarik adalah, bukan yang menarik, yang mengkhawatirkan adalah yang papan akselerasi. Ini memang papan akselerasi itu dikhususkan untuk UMKM awalnya. Untuk perusahaan-perusahaan rintisan, startup yang masih baru. Supaya dapat pendanaan. Jadi kalau mau masuk papan akselerasi, itu masa operasional kurang dari setahun pun bisa teman-teman. Boleh rugi. Dengan proyeksi tahun ke-6 bisa laba. Kalau papan pengembangan tadi proyeksinya tahun ke-2, kalau akselerasi tahun ke-6. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Kalau melihat suatu saham. Atau mau ikut IPO. Itu papan apa? Kalau papan akselerasi, dia berarti masih jual kecap. Karena bisa jadi itu perusahaannya masih rugi. Diproyeksikan untungnya tahun ke-6. Lama banget. Kemudian laporan keuangan telah diaudit minimal setahun. Aktifan bersih tidak ada batasan khusus. Jadi 1 miliar pun boleh. Dan harga saham perdana lebih dari 50. Ini secara umum saja teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau detailnya bisa googling. Banyak cerita tentang ini. Kemudian batasan arah dan ARB adalah kalau di papan utama dan pengembangan itu saat arah itu kalau lebih dari kurang dari 235%. Kalau 200 sampai 5.025% atau batasan-batasan atas ya. Lebih dari 5.020% dan ARB-nya semuanya sama 7%. Nah, di saham papan akselerasi ini itu arah dan ARB-nya simetri sama-sama 10%. Jadi tidak ada ceritanya saham nano itu akan naik 12% itu nggak ada dalam sehari. Kenapa? Karena memang batasan saham akselerasi itu adalah 10%. Selanjutnya batasan harga bawah kalau saham papan utama dan pengembangan itu 50. Makanya yang banyak ada di pasar modal kita itu saham tidur itu di 50. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan yang ada di papan akselerasi itu batasannya 1 rupiah. Bayangkan, nyesek nggak? 1 rupiah. Makanya nano itu sekarang 44. Dia bisa nyungsep sampai ke harga 1 rupiah. Gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan teman-teman. Bagaimana cara mengetahui ini perusahaannya ada di papan apa? Kita mari buka webnya IDX teman-teman. Nah, untuk mengetahui perusahaan itu ada di papan apa teman-teman bisa masuk ke webnya IDX. IDX.co.id Kemudian masuk ke data pasar. Kemudian masuk ke daftar saham. Nah ini, daftar saham. Nanti di sini akan muncul. Nah ini. Ini akan muncul. Pilih papan, sektor, dan kode perusahaan. Kita pilih papan. Nah di sini ada papan akselerasi, utama, pengembangan. Nah kalau utama itu contoh utama gitu kan. Kita lihat. Ini misalkan kita buat 100 entries gitu kan. Kita cari. Jadi ini. Papan utama itu ya. Astra Agro Lustari, HST, ADH. Itu papan utama. Sementara kalau papan pengembangan itu contohnya adalah. Aba gitu kan. Mahakam Media, Abda, dan seterusnya. Nah ini ada. Ada berapa ya? Kalau kita lihat di papan pengembangan itu ada berapa saham? Kita lihat. Kita lihat sampai mentok itu ada 436 saham di papan pengembangan. Kalau di papan utama tadi ada berapa teman-teman? Papan utama. Papan utama itu tadi ada. Kalau tadi 436. Kalau papan utama ada di 350 teman-teman. Nah, sementara di papan akselerasi ada berapa? Mari kita lihat. Ada 23. Jadi saham-saham ini. Ini ada di papan akselerasi. AMMS, Cash, Euro, FIMP, dan seterusnya. Termasuk Lucy, Nano ada di sini. Olive, PGJO, dan seterusnya. Gitu kan. UVCR itu juga masuk papan akselerasi. Jadi saham-sahamnya di papan akselerasi itu berarti masih kecil perusahaannya. Gitu kan. Nilainya masih kecil. Nah, sekarang contoh ini kita lihat. Misalkan saham Nano itu sudah kita lihat. Misalkan kita mau lihat saham PGJO coba. Ini sekarang harganya berapa? Nah, ini. Ini saham PGJO. Ini harganya pernah turun di bawah, teman-teman. Nah, ini. Ini PGJO itu harganya pernah sampai 35. Gitu kan, 33. Kenapa? Kok nggak 50 ya? Karena ini adalah saham di papan akselerasi. Sehingga turunnya bisa sampai 0 rupiah, 1 rupiah. Gitu kan. Nah, itulah teman-teman. Teman-teman, informasi tentang papan perdagangan di pasar modal. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jangan kaget kalau ada satu saham yang harga sahamnya turun di bawah 50. Karena ada 23 saham per hari ini, 26 Oktober. Itu yang masuk papan akselerasi. Nanti, bila memenuhi syarat, memenuhi syarat aktifa, memenuhi syarat yang lain, saham di papan akselerasi itu bisa naik ke papan pengembangan, teman-teman. Begitu juga di papan pengembangan, nanti dia bisa naik ke papan utama. Jadi jumlah 23 pada hari ini, ini belum tentu tahun depan masih jumlah yang sama. Mungkin ada perusahaan yang sudah bagus, aktifannya gede, dan seterusnya sehingga dia naik. Gitu kan. Demikian informasi tentang papan pengembangan di pasar modal Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.